Menteri Agama Yakut Kolil Komas marah pada pihak masyarik, yaitu perusahaan yang menekan kontrak dengan Indonesia sebagai penyedia layanan logistik, transportasi, dan juga akomodasi saat di Armusna. Menak kesal karena jemaah tertahan di Musdalifah hingga tengah hari. Menak menemui langsung pimpinan masyarik untuk meminta pertanggung jawaban terkait layanan di Armusna. Menak menegur secara keras dan meminta pertanggung jawaban pihak masyarik. Masyarik dianggap melanggar kontrak yang sudah diteken sebelumnya dengan pemerintah Indonesia. Misalnya soal penyediaan bus saat pengangkutan jemaah dari Musdalifah sampai ke Minah yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari seharusnya. Penjelasan saya tunggu. Kejadian di Musdalifah kemudian terlambatan makanan waktu itu, malam misalkan temui jemaah saya untuk menyampaikan itu. Gak mungkin saya diam dengan melatih jadian sesuatu. Ini, kita ini menahan juga. Sementara itu, Ketua PPIH Arab Saudi menilai Masyarik melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertera dalam kontrak. Selain soal kekurangan bus pengangkut, konsumsi yang terlambat juga jadi sorotan. Banyak anggota jemaah haji yang terlambat mendapat makanan dan harus menunggu lama. Menu yang disajikan pun tak sesuai dengan menu yang disepakati dalam kontrak. Soal menu itu kita sudah komplain sangat keras sekali. Karena dalam kontrak kita sudah detail sekali menyampaikan sarapan pagi itu menunya apa, makan siang itu menunya apa, makan malam itu menunya apa. Jadi, setiap hari tim kami itu selalu melakukan pengawasan, pengecekan, sesuai enggak dengan kontrak itu. Dan itulah yang kemudian menjadi apa yang kita sampaikan, protes yang kita sampaikan kepada Pak Arab Saudi bahwa mereka melakukan wanprestasi dan kita tunggu hasil investigasi dari Pak Arab Saudi. Dan untuk mengetahui informasi terkini soal pelaksanaan haji, sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani. Assalamualaikum Abel, apa saja yang diprotes oleh Menteri Agama kepada masyarakat di Arab Saudi? Bagaimana evaluasi untuk ke depannya? Serta bagaimana persiapan kepulangan jemaah haji ke tanah air, Abel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mersi dan juga saudara tentu saja dari Menteri Agama Yaakut Kholil Kaumas ini protes terkait dengan pelayanan pada saat di Armusna. Armusna ini kan merupakan tiga tempat yang paling kursial pada saat puncak pelaksanaan ibadah haji. Sehingga pada saat puncak ibadah haji tapi ada pelayanan yang tidak sesuai dengan kontrak yang sudah diteken tentu saja ini menjadi hal yang fatal bagi pemerintah Indonesia ataupun juga bagi jemaah haji Indonesia yang berada di Armusna. Beberapa hal yang masuk atau laporan yang masuk kepada Gusmen atau Menteri Agama Yaakut Kholil Kaumas ini memang terkait dengan pelayanan mulai dari logistik, transportasi dan juga akomodasi. Kalau kita lihat memang dari keterlambatan transportasi atau keterlambatan bus yang mengantar jemaah dari Musdalifah ke Mina ini memang cukup kursial karena pada saat itu jemaah harus menunggu bus hingga tengah hari berarti mereka harus panas-panasan di tengah hari pada cuaca yang memang cukup panas. Nah sehingga inilah yang membuat Menteri Agama memang cukup marah dan pada akhirnya menemui pimpinan dari Masyarik untuk meminta pertanggung jawaban terkait dengan keterlambatan transportasi yang mengangkut jemaah tersebut. Pada saat itu sebenarnya dari petugas PPIH ini juga ada atau berada di Musdalifah tetapi tidak bisa berbuat banyak karena yang mereka bisa lakukan adalah menjaga agar jemaah tidak kolaps di siang terik matahari yang pada saat itu memang cukup panas. Nah yang kedua adalah terkait dengan tenda yang memang cukup bisa dibilang over kapasitas yang pada saat itu membuat jemaah ada yang menarik kasur hingga tidur di luar tenda. Nah ini juga menjadi salah satu efek domino yang terjadi akibat keterlambatan dari transportasi yang mengangkut jemaah. Karena jemaah yang kelelahan sehingga mereka tidak mampu kembali untuk mencari tenda di maktab-maktab mereka dan pada akhirnya mereka menempati tenda yang salah dan inilah yang membuat overload atau over capacity pada tenda tersebut. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan keterlambatan makanan yang dihidangkan kepada jemaah yang ada di tenda Minah. Nah ini juga menjadi sangat krusial karena mengingat saat ini dari PPIH ataupun juga pemerintah Indonesia terus mengupayakan kesehatan bagi jemaah Indonesia dan pada saat itu adalah jadwal para jemaah Indonesia untuk melempar jumrah di Minah. Dan jarak antara maktab ke jemaah atau tempat melempar jumrah ini cukup jauh sehingga jemaah memerlukan tenaga yang cukup banyak. Tetapi malahan dari masyarakat memberikan konsumsi yang tidak sesuai ataupun juga jadwal yang terlambat. Sehingga inilah yang menjadi faktor juga mengapa pada akhirnya Menak atau Menteri Agama ini marah kepada pihak masyarakat. Lalu yang terakhir adalah sanitasi air yang juga tidak bisa berfungsi secara normal. Kalau misalnya tahun ini memang sudah ditambah untuk toilet tapi ternyata sanitasi air ataupun juga saluran air ini tidak bisa digunakan. Artinya sama saja bahwa antrian yang cukup panjang ini masih tetap terjadi dan membuat para jemaah ini tidak nyaman. Nah inilah beberapa faktor yang membuat Menak ini protes dan cukup meluapkan kemarahan kepada pimpinan masyarakat pada saat pertemuan di Minah pada saat itu. Lalu juga ada faktor yang juga mempengaruhi kenapa ada kekacauan di Arbus. Nah untuk saat ini dan baru pertama kali di tahun ini Arab Saudi memberikan kebijakan bahwa untuk saat ini pemerintah yang mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi ini harus berkerjasama dengan pihak swasta untuk mengurus pelayanan haji di Arab Saudi. Tentu saja ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya selama puluhan tahun untuk pelayanan haji di Arab Saudi ini Arab Saudi menggunakan muasasah sedangkan untuk saat ini Arab Saudi menggunakan perusahaan swasta untuk mengurusi segala perlengkapan ataupun juga akomodasi di Arab Saudi khususnya di Arbus. Nah inilah juga menjadi salah satu faktor kekacauan di Arbus. Nah untuk keberangkatan atau kepulangan dari jemaah menuju ke tanah air memang akan diberangkatkan mulai pada 4 Juli 2023. Kemarin juga dari jemaah sudah mulai mempersiapkan. Kemarin dari pihak maskapai sudah datang ke beberapa hotel untuk menimbang berat koper yang akan dibawa oleh jemaah. Jemaah dimau agar tidak memenuhi, maksud saya tidak melebihi kapasitas untuk berat dari koper tersebut karena mau tidak mau jika memang terlalu berat dan juga over capacity ini akan dibongkar kembali di bandara jedah gitu. Sehingga dari jemaah dimau untuk tidak melakukan hal tersebut karena sayang jika memang barang-barang yang sudah dibeli ataupun barang-barang yang sudah ditata secara rapi harus dibongkar kembali di bandara jedah. Nah ini juga yang menjadi salah satu poin bahwa air zam-zam ini menjadi salah satu faktor dari jemaah yang ingin membawa banyak air lebih dari 5 liter. Padahal untuk saat ini ketentuannya dari jemaah hanya bisa membawa maksimal 5 liter air zam-zam yang dibawa ke tanah air. Terima kasih Abel Insani, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi.